Kali ini saya mau review unboxing sepatu yang baru gue beli, mereknya Nobleman Luxe Look at this, oke, kita buka Zip, see, wow, that's good, color, oke Kita coba lihat, lah, ini barangnya, oke Nicely good, nicely good Oke, jadi alasan kenapa saya beli sepatu Nobleman ini, karena saya sudah terbukti pakai, dan itu sangat tahan, sangat awet sekali Saya pakai 3-4 tahunan ya, dan ini buktinya Inilah adalah hasil sepatu yang sudah saya perkosa selama bertahun-tahun Oh, kasihan sekali, dia bisa menganggapkan ini Oh, God, 3-4 tahun loh guys Ah, come on Oke, review ya Sepertinya ini cukup terjangkau, harganya cuma Rp230.000 Rp230.000 sudah mendapatkan kualitas dengan durability yang sangat long lasting, dan nyaman dipakai So, saya tidak mau banyak cincang lagi, kita lihat review Oke Dilihat dari bagian depan ini, bagian kaki luar Ini lebih terlihat cembung ya Lihat cembung empuk ini Itu biasanya kalau yang sepatu kayak gini tuh, memiliki keistimewaan, dia akurat di passing Terus, belas ini pasti juga empuk, lebih tebal gini Itu buat kontrol bola itu sangat nyaman, sangat empuk, dan bola lebih bisa lengket gini Sekarang ya, desain yang seperti ini ya, cembung atau menggemuk seperti ini tuh, keistimewa seperti itu Tapi kelemahannya biasanya, kalau kita buat lari itu agak berat Terus, buat giring bola ya Kalau kita feelnya tidak pas, kalau kita feelnya tidak pas, kita terlalu kuat untuk bawa bola, bola itu akan menjauh gini Jadi harus, tidak bisa lengket, deket gitu enggak Jadi kita harus benar-benar pakai feeling yang pas, atau lari kita lebih cepat gitu Biasanya kayak gini agak berat Oke kita tes kelenturan Kurang sih menurut saya, kelenturan kurang, kurang elastis, kurang-kurang Untuk solnya ya, solnya Ini karena dia itu kurang lentur Otomatis, kalau dipakai untuk lari, otomatis kecepatan kurang Kelenturan kurang, kelincahan kurang Tapi kayaknya kalau keset sih, lumayan keset ini kelihatannya ya Keset sekali ini Jadi untuk Terima kasih Yuk, akhirnya sudah saya coba ini sepatu Oke, kemarin sudah saya pakai Pertama kali pakai, kayaknya saya di bawah spesies saya ya Karena sebelumnya Saya pakai ini tuh waktu first timenya Itu Enggak seperti ini dulu Jadi fine-fine aja Tapi ketika saya pakai ini Ada Yang kurang gitu rasanya yang kurang Oke, jadi Saya kasih langsung aja Saya kasih plus minusnya ya Ya, plus minusnya kalau Plusnya Plusnya dulu nih Karena desainnya itu tebal, kayak gini Ini memberikan power Untuk terutama Kalau kita ingin dendang pakai juk ya Ini ada power, jadi Harus hati-hati Ketika menggunakan, karena Terlalu kenceng sedikit Itu bola bisa Terbang gitu Terus Untuk kontrol bola, karena dia tebal Bola lebih bisa Lengket nempel gini Empuk kan karena dia Dia tebal gini kan Di kulitnya ini tebal, apa kainnya ini Bisa bikin bola nempel Empuk gini Terus Sebagai pelindung kaki juga Jadi kalau kita Benturan sama kaki lawan Dan Bentur kaki Telapak kaki kita Yang pakai sepatu ini Kaki kita lebih terlindungi Gitu Saya kemarin sempet sih Benturan gitu dan Finally Gak ada masalah gitu Kaki saya gak terasa apa-apa gitu Ya Itu Untuk plusnya Kalau Untuk minusnya Wah ini Kayaknya lebih banyak First time pakai Taku banget Taku banget Jadi kayak Pakai sepatu itu Gitu itu gak Sama kaki Jadi kayak berat gitu Berat Berat Bikin lari itu berat Bikin Kiring bola itu juga Kurang nyaman karena Salah sentuh sedikit Bolanya itu menjauh Gak lengket dengan kaki kita Jadi buat lari itu kurang nyaman Buat Nekuk kaki lari gini itu kurang oke Rasanya kayak Pakai sepatu Tebel gitu Berat gitu Tebel berat gitu Jadi sangat kurang nyaman Terus Kemarin untuk passing juga Nganturnya sangat hati-hati banget Kalau terlalu pelan itu Nanti kena pelan Terlalu cepat Terlalu keras nanti Bolanya lari Terlalu kenceng larinya Jadi Untuk Nobleman yang sekarang Saya kurang prefer Saya kurang Serg aja Sama Nobleman yang sekarang gitu So Kalau Kalian budget minim Apalagi ada diskon ini Misalkan ada diskon Di bawah 200 Mungkin ada kan Kadang Ambil aja gak masalah Daripada Kemudian lagi Kalian beli kawi-kawi Atau merek yang Seharga sama Tapi merek lokal Yang selain dari ini Saya sudah pernah pakai Apa itu ya Saya gak mau nyebut lah ya Itu Sampai 230 Saya Brever tetap Brever Nobleman Mungkin kedepannya Kalau saya pakai Terus Mungkin agak Luwes agak lemes gitu Mungkin karena efek pertama kali Dan Saya juga Adaptasi juga Jadi mungkin Selanjutnya saya akan Pakai lebih Sering lagi Oke Sekian terimakasih dari saya Kalau ada pertanyaan Bisa di Chat aja ya Thank you Bye bye